Pada saat itu dikumpulin tuh nanti kontak listnya Mas Satya. Terus nanti bilang, eh ini Mas Satya ini belum bayar, ini segala macem. Iya, iya, iya. Ngerti juga engga? Iya, iya. Oke, kenapa abis itu kejadian? Satu, data pribadi kita udah diambil orang. Bocor ya? Bocor. Istilahnya. Jadi saya cukup nyari, sekarang kombinasi nih saya nyari nama lengkapnya tadi kan. Terus acaranya apa, lalu coba saya cari di internet, nomor telepon segala macem, dikumpulin-kumpulin. Itu kalo dalam ilmu komputer namanya database relational. Relational database. Podcast Literasi Digital. Podcast Literasi Digital. Digital. Selamat datang di Podcast Literasi... Digital. Ketemu lagi sama kita berdua. Yes, seperti biasa. Ada duo Dar-Dar-Dar. Dua Dar-Dar-Dar, ya. Ada Indi Arisa dan juga... Ada Satya Yosi. Iya, kita agak kebalik ya hari ini perkenalannya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biasanya. Biar nggak bosen. Nanti kan jadi Indi Yosi Satya Arisa. Satya Arisa. Betul. Ya, ini sebuah konsep aja biar kita nggak boring ya. Nggak boring. Meskipun agak ada sedikit pertukaran identity ya. Iya. Karena identity itu sebenernya sesuatu yang harus kita jaga juga ya sebenernya India. Karena kan sebetulnya jadi brand juga ya. Wow. Brand identity. Agak jauh ya. Panjang. Agak panjang ya penjelasan kita hari ini. Balik lagi ke USP. USP. Ya, udah tau belum paynya apa. Unique selling product. Product apa point? Product. Fix ya. Fix. Sekali lagi yang tau komen di bawah. Iya betul. Atau kita bisa nanya sama pendapat dari narasumber kita hari ini. Betul sekali. Tapi nggak akan bahas USP kalau beliau yang satu ini ya. Iya, kita bahasnya lebih ke PDP ya, bukan USP. Apa tuh PDP? Ya, itu UU PDP. Oh, bukan PewDiePie ya? Bukan, bukan. Kalau itu nanti nge-review game. Nge-review game jadinya, bukan. Betul. Ya. Coba kamu user apa kalau aku tank? Oh, Mobile Legends. Mobile Legends. Aku tetap mage ya. Oh, Mage. Mage. Aku mage MM. Lebih ke... Mundur-mundur ya? Penakut aja. Nggak mau deket-deket, maunya dari jauh gitu kan. Kita jangan jadi bahas nge-game juga ya di sini. Betul. Kita mau bahas sesuatu yang seru pastinya. Dan kita akan datangin juga narsumnya biar valid. Betul. Validnya sekali lagi gimana? Valid. Oke. Harus ada pantulannya. Valid. Nah, gitu ya. Soalnya kalau belah ya. Udah cukup? Udah cukup? Udah cukup. Oke, langsung aja kita panggilkan. Ini beliau ini, Beliau ini adalah seseorang dari ICT Watch, terus udah gitu juga dewan pengarah siber kreasi. Nah ini nih, program kita ini nih, diarahkan oleh beliau. Betul, berarti secara tidak langsung, uang yang masuk ke rekening kita dari beliau. Betul. Ya asas-asasnya beliau. Oh asas, ya. Makanya kita harus behave ya. Iya, iya, iya. Oke, langsung aja kita panggilkan Mas Doni BU. Halo mas Halo mas Ini Indi Satya Kembalik ya Kembalik Tadi perkenalan agak bingung ya Emang banyak yang kira aku Indi sih Kita tuh opening berarti gak jelas tau Kita opening terlalu gak jelas Gak apa-apa tapi jadinya seru kan Tuh jadi lucu Masih kebalik lagi Masih kebalik gak apa-apa Karena memang kita terlalu mirip Ih Satya mana Indi mana Sedih gak sih jadi London Gak apa-apa Yaudah gue mah happy disamain sama lu Gak apa-apa Ya orang juga tau gak mirip kali Tegas banget Kita sama dulu mas Doni apa kabar Mas Doni aku penasaran Sat BU nya apa Soalnya kalo tadi kita ngebahas off air Ngomongin pinjol takutnya BU nya butuh uang Bukan Ini Doni BU nya apa nih mas Sebenernya tuh kepanjangan Budi Utoyo Cuman orang jarang Jadi kalo pernah saya tuh Bikin surat undangan atau acara apa Kalo saya lengkapi orang malah bingung Doni yang mana gitu Tapi dulu tuh jadi BU tuh kayak trademark tadi Iya Tapi ya bener Jadi branding ya Mas Doni BU Doni BU tuh jadi catchy sih sebenernya Tapi bukan butuh uang Lebih ke Doni banyak uang Banyak uang amin Amin Sebuah doa Mas Doni boleh dong diceritain dulu nih Gitu kan Ini juga mas Doni tuh dari ICT Watch ya mas ya Aku kalo kepo-kepoin ICT Watch itu Ini ada instagramnya Sat Udah follow belum Itu handbooknya pake Seng ya Iya betul Blink-blink ya Blink-blink ICT Watch Internetsehat.id Tuh Jadi ini buat temen-temen Yang mau Lebih sehat dalam berinternetan Gimana itu tuh Ya sebenernya memang Sebenernya memang berinternet tuh Kalo gak bener Jadinya tuh gak sehat ya gitu kan Pak sebenernya Oke Karena too much info ya Betul Kadang kan tidak menyaring informasi dengan benar Group WhatsApp Ibu-ibu komplek Group keluarga besar dulu aja Iya bener-bener Gak usah ibu-ibu komplek keluarga besar dulu Gak usah Kadang kita memang harus jadi Layer satu dan dua Untuk tameng Om Tante yang langsung Forward-forward aja Iya Itu Itu sering terjadi kan Pasalnya di daerah Di era sekarang Sebelum kita bahas lebih lanjut Aku ada cerita menarik Menarik ya Menarik Ini menarik ya Jadi Budi gue Ya lagi-lagi budi gue berulah Ya Bentar Mungkin pas Donny agak bingung disini Tapi budi gue tuh emang udah sering muncul di episode ini Jadi budi gue yang satu ini Itu baru saja nge-broadcast Salah satu kon video TikTok Waktu banjir Jakarta kemarin Di forward ke Gup keluarga Inalilahi Ini banjirnya Semata Tau gak Ada filter di TikTok Yang filter banjir Yang segini Nah itu tuh orang nge-videoin Terus dia gini Safra Razim ini bener gak sih Di Jakarta Banjirnya semata Hati-hati ya Keluarga ku Gue kayak Hah? Padahal itu filter TikTok ya Filter TikTok Ada tau kan Filter TikTok yang semata gitu Jadi kalo lo dari jauh Ya gak semata juga Cuman karena orang itu Kontennya selfie Jadi kayak banjir semata Terus di belakangnya tuh pake lagu-lagu Lagu-lagu sedih Meliodra Sang Dewi Ya biasanya gitu kalo TikTok gitu ya Tapi itu tuh salah satu Penggunaan internet yang tidak sehat Gitu Oke Udah bridgingnya cukup ya Cukup Sekarang kita mau ngobrol sama Mas Budi lagi Mas Budi tadi tuh aku jadi mau nanya dulu juga Doni mbak Mas Budi tuh Makanya kalo dipanjangin jadi Budi Jadi Budi ya bener-bener Mas Doni kalo di ICT Watch itu Berarti kalo gitu Kampennya ngapain aja sih gitu Kayak untuk mengedukasi ke temen-temen semua Yang lagi nonton nih Terutama Ya kalo ICT Watch itu kan sebenernya kita inisiasi program Dulu namanya programnya internet sehat Sampai sekarang masih berjalan tuh tahun 2002 Berarti udah 20 tahun Iya 20 tahun udah pada ngapain Aku masih SD 2002 2002 aku lagi latihan dance ya dulu Oh tetep ya Tetep Tetep Aku udah enerjik dari dulu Oh baik Di awal-awal tahun 2000an itu ya Itu tuh internet kan mulai masuk Warnet Oh iya Ternah mencicipi Warnet Iya bener Aku dulu sampe uang jajan lumayan abis ke Warnet Iya Warnet Wartel MIRC MIRC ASL PLS Serius main MIRC Beneran Serius Beneran Tapi ketemunya sama yang emang range nya umur segitu lagi Teenager lagi Iya MIRC Nah itu jaman-jaman waktu itu tuh Internet banyak ya Mulai berkembang Cuman yang bergerak di isu tentang Oke gimana nih kita mengedukasi segala macam Dulu belum ada istilah literasi digital Belum ada istilah cyber kreasi segala macam Jadi kita melihat Ini temen-temen melihat Kemudian udah kita perlu bikin edukasi nih Bikin campaign nih Apa namanya internet Internet apa ya Aduh ngarang apa ya Udah ngarang bebas aja internet sehat gitu Sampai sekarang Kayaknya orang jadi Jadi tau internet sehat 2002 ya Oke 2002 ya 20 tahun itu Mungkin temen-temen yang sekarang Pake podcast Anak-anak millennial Waktu tahun 2002 itu Jadi juga belum Jadi anak juga belum Iya iya Itu bener Bisa jadi pada baru lahir kan 2003 gitu kan 2004 Iya iya bener-bener Eh tapi Kalau kita ngebahas tentang Internet sehat yang berdiri di 2002 ini Berarti kan Mas-mas-mas Berarti kan Problemnya juga beda Dengan sekarang Iya Psekelnya masih jauh berbeda ya Di saat itu apa sih Problemnya Kalau di 2002 Iya dulu tuh tantangannya tuh Sampai sekarang masih Tapi dulu tuh Anak-anak yang pekwarnet Itu banyak misalnya Dia bawa VCD Pernah denger benda VCD Sebelum DVD kan VCD dulu ya Sebelumnya lagi LaserDisc Ada disket juga Kalau di komputer Jadi dia bawa VCD misalnya Nyewa warnet Kemudian dia Nonton bokep Gitu Atau dia Saweran Internet Bokepnya jangan Pikir bokep yang sekarang ya Sekarang udah canggih Segala macem Pilihannya Kita gak promosi bokep Jadi di Dulu tuh Mereka ya Intinya masuk Wanet Patungan Satu bilik Itu bisa 45 orang Anak-anak bocil Mereka kemudian Buka konten-konten Pornografi Studio online Jadi masih sebatas itu Jadi belum ada yang Kalau sekarang tuh Lagi rame Misalnya bullying Iya-iya Cyberbullying Apa pinjol ilegal Yang dibangkat Pencundatan pribadi Itu belum serame Iya-iya Itu dulu masih Di 2002 itu Masih di tahap Konten pornografi ya Iya betul Berarti sebetulnya Kalau nobar nonton VCD itu Bahkan gak menggunakan internetnya ya Cuma minjem PC-nya aja Minjem PC-nya aja Berarti itu di tahun 2002 Nah sekarang Kalau di 2022 ini Mungkin tadi kita udah sempat ngebahas sedikit ya Banyak data-data kita Sekarang tuh istilahnya Kalau berinternet Tria tuh udah over sharing Over sharing Ya betul Jadi data-data pribadi Yang kita bagikan lewat Apa Internet gitu Misalkan Kayak kemarin ini loh Mas Doni Trend yang kayak di Instagram story Ada yang kayak Sebutkan Nama Panggilan waktu kecil Gitu-gitu kan Terus udah gitu juga Kayak Ntar lama-lama orang jokesnya Sekarang foto Pakai selfie KTP Gitu-gitu Itu kan berarti Banyak juga orang yang akhirnya Kayak gak ada boundary gitu ya Di internet tuh Semana yang kita harus publish Semana yang kita harus jaga gitu Nah Kenapa sih Tapi dari Mas Doni Data pribadi kita perlu dilindungi Emang kalau yang Nipunya tuh bisa sampai kayak gimana sih gitu Selain takut kita dibuntuti ya Kalau ketahuan alamatnya Misal Saya orang gini Data pribadi Kalau misalnya orang ada Apa sih data pribadi Dan kenapa sampai Rame ada undang Ada undang-undang Sekarang sederhananya dulu Tadi ketukar nama Mau gak? Enggak sih Ya 11-12 masih mau lah ya Iya-iya Tapi kalau nama itu terkait dengan rejeki Mau gak? Enggak Jangan Rejeki jangan ketukar ya Iya rejeki jangan Udah ada yang ngatur Jodoh juga ya Oh jangan Oh kita gak akan ketukar insya Allah Insya Allah kita gak akan ketukar Udah ada marketnya masih Sudah ada segmennya Iya Segmennya udah ada Indi sama pria Aku sama binatang Udah ada segmennya Gak jadi masalah Mas Doni Agak hardcore ya Agak hardcore Sangat hardcore Sangat hardcore Memang Mas Doni Ya Balik lagi ya Jadi Data pribadi itu adalah Sebenarnya data yang akan Merujuk kepada Satu orang tertentu Jadi karakter Jadi gak bisa nih Kalau misalnya kita Doni itu data pribadi Bukan Eh antara ya dan tidak Kenapa ya Karena nama Doni mungkin Di ruangan ini ada dua orang Mungkin satu RT ada berapa RT ada banyak Tapi kalau dikomunikasikan Dengan data yang lain Misalnya nama panjang Tanggal lahir Doni yang mana Doni yang tinggal Tadi kan nanya kan Oh tinggal di Rawamangun Oh Doni yang mana Jadi ada kombinasi Itu udah menjadi data pribadi Jadi data pribadi itu bisa Sesuatu Informasi yang spesifik Mengacu ke orang tertentu Atau dikomunikasikan Dengan data yang lain Misal lagi Enika Enika itu Mungkin gak satu Enika Ada beberapa orang Gak mungkin Satu pasti ya Nomor telepon Gak mungkin juga Gak mungkin Karena apa yang satu Terus Tanggal lahir Masih bisa mungkin Sama Itu bayangkan Kalau sederhananya dulu Di ruangan Cuman enam orang ini aja Tertukar saja Nanti slip gajinya Lari kesana dong Oh iya Yang kena pacok Kena situ dong Atau kan tagihan kartu kreditnya Pindah kesana Untung di aku Di kamu suwe Iya di aku ruginya Betul Nah itu kalau kita bicara Suatu yang simple Cuman enam orang disini Nah bayangkan Tadi sempet nyempet pinjol Eh enggak Enggak aku bercanda Langsung kayak Sempet pinjol ya Enggak sempet nyebut Menyebutkan pinjol Tenang tenang Gak akan tiba-tiba ada tagihan Gak ada Kalau gak pinjem Tiba-tiba ada tagihan Itu Ini banyak kasus ya Kita gak minjem Tau-tau ditagi Itu puncak komedi sih Takut banget loh Kok komedi? Iya karena kan Lucu ya Lucu kayak Hah udah-udah gak bisa diketawain lagi Ini gimana Maksudnya tiba-tiba gue harus bayar Udah miris ya gitu Udah miris banget Puncak komedi Terus yang jadi apes kan adalah Di pon books kita Nanti dia bikin Di pon books kita Nanti saya cerita dulu Nanti kenapa Pon books kita Ada nama-nama Ada kontak Itu dibikinin Whatsapp group Lalu di Di apa namanya Bukan di bully ya Misalnya Mbak Saya tuh udah ngapa nama Indi Ini Mas Satya Iya betul Mas Satya aja lah Iya saya hati aja contohnya Yang keliatan misalnya Kemungkinan jadi pinjol Lebih ke dep kolektornya Si Pak Donny Yang nagih kalau Satya Lebih ke yang nagih Si Pak Donny Itu kasihan yang ditagih Sebenarnya Iya betul Jadi saya mau bayarnya Kapan gitu Nah pada saat itu Dikumpulin tuh nanti Kontakt listnya Mas Satya Terus nanti bilang Eh ini Mas Satya Ini belum bayar Ini segala macem Mas Satya ngerti juga enggak Iya iya Oke kenapa Bisa itu kejadian Satu data pribadi kita Udah Diambil orang Bocor ya Bocor Jadi saya Cukup nyari Sekarang kombinasi Saya cari nama lengkapnya Tadi kan Terus acaranya apa Lalu coba saya cari di internet Nomor telepon segala macem Dikumpulin Itu kalau dalam ilmu komputer Namanya database relational Relational database Relational database Jadi gini Ada satu database Disini cuma Nama sama password Yang disini Nama sama Tanggal akhir Yang disini Jadi dikombinasi Jadi satu Jadi utuh Jadi utuh Komunikasi Itu saya bisa pinjam duit Pakai pinjol ilegal Masuk ke rekening saya Mas yang ditagih Aduh Itu nih contoh Salah satu contoh ya Bagaimana data pribadi kita Itu Nah Kenapa saya sebutnya Pinjol ilegal Dan pinjol ilegal Itu kalau nagih Itu bikin malu Iya yang katanya Sampai Wah segala macem Keluar kata-kata binatang Nagihnya gak manusia Itu yang ilegal-ilegal Karena orang Kalau udah kepepet Siap-siap Tahun depan Katanya mau ada resesi nih Di Amerika Dan di negara-negara Eropa Kalau kata Bu Sri Mulyani Tahun depan Indonesia masih aman Tapi negara lain Sudah bakal resesi Siap-siap Orang butuh duit banyak nih Itu pinjol ilegal akan Mulai lagi Rame lagi Dia itu kalau install aplikasi Tadi ngomongin install aplikasi juga kan Iya ya Install aplikasi itu Usahakan yang Cuman di dua tempat aja Kalau yang di App Store Yang pake IOS Di Apa namanya Apple Store Kalau yang di Google kan Di Play Store Di situ aja Karena itu sudah Kejaminan aman Dan segala macem Dan secara umum Mereka akan terdata di OJK Tapi kalau orang kepepet Orang kepepet Dia gak peduli Dia gak ngerti Makanya ini perlu banget Terima kasih podcast ini Dia akan nyari Orang install di APK Beli tepuk tangan ya Iya ya Kita aja berdua Biar Saya tiga Iya Ini ada tiga yang lain Mas Doni mulai lucu Mas Doni lucu Iya iya Saya sering cuman Baru sekali ini saya Terima kasih loh Saya terharu banget Macet cuman sini tadi Agak Iya pagi ini weekend Kita ngeteknya weekend ini Iya seru Nah Orang itu nginstall aplikasi Yang masih Bentuknya APK Itu jadi promosi Entah dimana Dia langsung download Aplikasinya Masih formatnya APK Bukan tempat resmi Terus begitu Kemudian dia install Itu semuanya Dia akan ambil Seluruh data pribadi kita Yang ada di handphone Itu tuh beneran Sampai bisa ngeakses Ke galeri handphone Oh iya Kamera juga ya Pak Ini nih mohon maaf ya Kalau orang lagi Kepet duit Bagi dia Terserah dia Lu mau ngeakses handphone gue Seperti apa Iya 6 juk BU Iya kan Galeri handphone Dia ambil Kontak list dia ambil Dia bisa bahkan Kalau mau Dia bisa operate Handphone kita Gitu Secara remote Dan itulah bicara Mengapa data pribadi Perlu dilindungi Bisa jadi Kita jadi korban Karena kita gak tau Kita install aplikasi Gak jelas Salah satunya pinjol ilegal Atau kita gak tau apa-apa Ditagih Itu tadi menjawab pertanyaan Kenapa data pribadi Itu baru ngomongin pinjol ilegal ya Masih banyak lagi Itu tuh kayak salah satu Dari sekian banyaknya contoh Yang mungkin terjadi ya The worst thing that could happen kan Gitu ya Kalau kita tidak menjaga Oh and the worst thing nya apalagi Apalagi Anak kita bisa diculik Keponakan kita bisa diculik Keluarga tuh ya Kan tadi ngomongin over sharing kan Siapa yang suka over sharing Ya aku sekarang udah nahan sih Sekarang kalau bete galau bunda Gak usah nge-post story story deh Udah Nulis dear diary aja Dear diary Kadang-kadang orang tua itu Dia pingin sekali Membanggakan Gak apa-apa dong boleh Anaknya sekolah dimana Gak apa segala macam itu di posting 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 Udah bisa jalan Iya Liburan dimana Saya pernah follow Bukan pernah Saya follow salah satu Celeb lah Terus kemudian dia foto Anaknya lagi liburan dimana Sama dia Ada segala macem Jalan-jalan ke mall Dimana segala macem Sukanya apa segala macem Kalau saya orang jahat Saya pernah melakukan satu Bukan praktek jahatan ya Waktu itu saya bikin demo Buat terbatas Buat teman-teman Indonesia ISP Association Saya bilang dalam sengaja Kita bisa Incer salah satu anak Dengan profiling Di internet Ketauan bapaknya Waktu itu polisi Tinggalnya di depok Baru naik pangkat bapaknya Anaknya liburan dimana Ibunya dimana segala macem Saya tinggal samperin sekolah anaknya Saya bilang Eh Sayang saya barusan disuruh Njemput sama Pak Tono Anggaplah bapaknya Namanya Pak Tono Sekarang kita ke tempat main Yang biasa yuk gitu Padahal saya Mau nyulik Informanya dari mana Dari internet Oversaring Data pribadi Wow Dengari ya Ngeri banget Udah bisa saya tinggal nih Jangan dulu Itu kan Menurut aku tuh Aku tuh Aku agree juga tuh Pak Ada beberapa seleb Yang memang dia tuh Bahkan gak mau ngeliatin Wajah anaknya Karena itu privacy kan Dan belum tentu Nanti kalau anaknya udah gede Kok aku tiba-tiba terkenal Kan gak tau juga Itu kan Sama ini sih Aku juga pernah Liat ada satu Video campaign gitu Yang Terkadang tuh Orang-orang tuh Oversaring yang kayak Happy birthday Dia posting dia lagi Ulang tahun Akhirnya orang-orang Jadi tau tanggal lahir dia Kapan Dan dari Lilin di ulang tahunnya Orang tau tahunnya Kapan gitu kan Udah gitu kayak Dia lagi posting Di rumah Misalkan Atau jendela Apartemen Misalkan dia bisa tau Kalau tinggalnya di apartemen Mana Dan itu tuh kayak Tanpa kita sadarin Orang-orang tuh Kalau jahat tuh bisa aja gitu loh Ngambil ya tadi Piece by piece Dari Apa Sekedar sharing kita Di sosial media Buat jadi data Yang tadi mungkin Bisa membuat Tulik anaknya Atau mungkin Melakuin kejahatan-kejahatan lain Jadi sebelum di share Memang jempolnya dipikirkan lagi Dua-tiga kali sih ya Betul Internet sehat Nah Kalau gitu Mas Donny mau nanya lagi nih Jadi dengan semua hal yang terjadi tadi Yang kita udah bahas gitu ya Gimana nih kita sebagai warga Masyarakat Betul Netizen juga gitu Yang harus kita lakukan juga Dan apa juga nih Tentang kewajiban dan hak Terhadap UUPDP ini Yang tadi udah sempet dibahas juga ya Gitu Mantep Apa Tiba-tiba mantep Mas Donny Terus tadi saya mikir Saya tuh baru dari Bali ada acara C20 C20 Terus Saya diminta sama Breakfast at Canggu berarti Mas Donny Iya-iya Asik loh itu Iya kan breakfast at Canggu Itu live banget kan mas Melukat di Ubud gak mas Donny Enggak Enggak saya sendiri Kerja lagi Kerja Oh emang Kalau berdua mau melukat Oh gak betul Kenapa jadi kesana ya Kan ada yang foto Ini kan soalnya gak katukat ya Jadi saya gak bisa terlalu Iya-iya Ini datang pribadi saya privasi loh Malo itu Iya-iya Sorry Jadi itu saya mikir sebenarnya Kalau misalnya saya dikasih waktu Misalnya Ini kan agak dada ya Saya bisa nih Saya pengen tau siapa hostnya Sebenarnya saya bisa tunjukin nanti Oh datang pribadi hostnya nih Mas masih kaget saya taunya Bisa tau apa aja Atau mbaknya bisa Apa aja gitu Kayak Cenayang ya Tapi di era digital Saya apa namanya Pesulap Red Pesulap red Tapi saya lawannya Anyway Tadi apa ya pertanyaannya Ini tadi kita udah sempet Nyinggung-nyinggung UU PDP Nah kita sebagai Warga Negara Apa hak dan kewajibannya Hak dan kewajibannya Gini Kejahatan itu terjadi Kalau katakan Karena ada Ada dua faktor kan Iya-iya Paginan mau dilanjutin Gargon yang tadi Betul Karena niat pelakunya Iya Dan ada kesempatan Dan ada kesempatan Kesempatan itu terjadi Karena kelengahan kita Oke saya kasih catu contoh Kita suka gak sih Masukin Bikin whatsapp grup Terus kita invite Beberapa orang Yang belum tentu Mereka saling kenal Betul Atau kita yang di invite Iya Kadang cuma satu kali Seminar sekali Langsung dimasukin Ke grup 60 orang Padahal ini baru ketemu sekali Iya-iya Dan belum Ijin kan Kita belum ditanyain Atau kita belum nanya Orang lain Mau gak lu bergabung Oke itu adalah Perangatan pribadi Yang fatal Kenapa Kok fatal Kan itu biasa aja Kita invite-invite Sekarang Urusan BPJS Vaksinasi Apa segala macem Belanja online Segala macem Berbankan Token Itu larinya kemana Handphone Handphone Kesatu nomor kita kan Iya Berarti sebenarnya Tingkat kesakralan Handphone Nomor handphone kita Itu sama sakralnya Seharusnya dengan Nik kita Nomor hp Iya dong Semuanya konek ke Iya Iya kan Ke nomor handphone kita Nanti buat OTP-OTP Iya Authentification Authentification dan lain-lain Sekarang pertanyaan berikutnya Pake Whatsapp gak? Pake Pake banget 2FP-nya udah diaktifin Udah Aku udah Belum Apa? Udah Apa itu? Jadi tadi suka minta kode berkala juga kan Ada password juga Apa itu? 2-factor authentication gitu Oh 2-factor udah-udah 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 Gue baru-baru goblok Apa tadi? Tapi temen-temen yang lain pake gak? Nah temen-temen harus dong diaktifin Ya Kenapa Whatsapp bisa dibacak segala macem Ini handphone tinggalan Let's say Tinggalan di jump rate dan segala macem Terus kita gak mengaktifkan itu FA nya Maka nomor Whatsapp kita bisa dikloning Bisa kemudian dibacak Bisa kemudian dikirimin pesan Eh gue minyak duit dong Padahal minyak duit bukan kita Lalu dikirimnya kenakan yang lain Jadi keterdoran-keterdoran itu Yang sebenarnya membuat kita menjadi Menjadi korban Ini kita jangan ngomongin unang PDP dulu ya Ini ngomongin literasi digital Kita ngomongin apa yang dilakukan oleh siber kreasi dan segala macem Artinya mengedukasi di sisi kitanya dulu Iya Kita masuk ke Kemarin tuh saya makan di Makan di daerah Loewes itu Ada restoran lah saya sebut namanya Enak gak mas? Mahal Saya stress loh Tapi kalau mahal biasanya enak Iya tapi saya dek-dekan Kalau liat menu Oh iya sih Jadinya gak bebas Jadi gak bebas pesen ya Saya gak dek-dekan liat yang di depan saya Saya dek-dekan liat menunya Oh iya Jadi ini kita bawa bahas apa tadi ya Tadi intermezzo aja ya Iya betul Jadi tanya sama Wetersnya Oh nama siapa? Doni Ada nomor teleponnya Oh iya Saya tanya Ini undang PDP udah ada Buat apa mbak? Oh ini buat catatan pelanggan kami Oh iya kenapa harus begitu? Ini peraturan-peraturan kami Boleh saya liat peraturannya? Akhirnya udah gak apa-apa deh Nah kita suka sembrono sebenarnya Posting Ngasih nomor telepon kita Data pribadi kita Atau data pribadi teman kita Dan segala macem Eh mau dapet diskon gak? Misalnya ke satu toko gitu Lalu kita masukin Di catatan nomor telepon itu Dapet diskon mungkin cuman 10% 20% Membership-membership Biasanya di tempat nge-gym tuh sering banget Dan jangan ngomel Kalau besok-besok Atau minggu depan Tiba-tiba diteror Ada tawaran ke SMS ini Kartu kredit ini Kenapa? Malah yang dimarah nanti pemerintah Yang dimarah nanti Kenapa undang-undang PDP nya Gak bisa berlaku Ya kitanya sejak awal Nah Itu mbak tadi menjawab pertanyaannya Apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya berangkat dari kita sendiri Sadar gak sih Kita harus memprotek Data pribadi kita Dan orang lain Baru undang-undang PDP nya Kalau ada pelanggaran Dia masuk Jadi jangan Ada yang sakit hati Kalau nanti next time Eh tukeran Whatsapp Enggak usah Udah DM aja Gitu Aku suka gitu loh Lately gitu Karena memang nomor tuh Suka ngeri banget Aku aja pernah ini mas Tiba-tiba out of nowhere Banyak SMS-SMS Sampai ke Whatsapp Yang tiba-tiba Nawarin judi bola Tiba-tiba banjir Dalam satu pekan itu Sampai aku blok-blokin Satu-satu Jadi katanya tuh Kayaknya ada orang lain Yang masukin nomor kita Buat yang kayak gitu-gitu Gitu Jadi kita masuk ke list itu Tapi bener Tapi bener tadi Saat kalau kita ngebahas Tentang hak dan kewajibannya tadi Ya kita jangan dulu Menuntut UUPDP nya Kalau kitanya sendiri Juga teledor gitu Kitanya sendiri Yang sharing-sharing Nah undang PDP itu kan adalah Untuk memastikan Hak kita Hak rasa aman kita Dilindungi oleh pemerintah Makanya Dilindungi oleh negara Makanya negara kemudian Membuat undang-undang PDP Untuk memastikan Apa namanya Pelindungannya itu terjadi Tetapi dari kitanya sendiri Harus Contoh lagi Mungkin dari temen-temen yang dengerin disini Ada yang pernah pakai micet Enggak Aku enggak Ada yang pakai micet Enggak ya Tahu gak micet itu Untuk aplikasi Untuk apa secara banyak Aku sering denger Suka dibercandain sama cowok-cowok Biasanya cowok-cowok yang sering disana Oke Jadi micet itu sebenarnya aplikasi Yang memungkinkan kita Untuk misalnya Bertemu dengan orang Dan segala macem Tapi banyak kemudian dilakukan Sebenarnya aplikasi apapun Bisa buat positif negatif Semacam dating app gak sih mas? Gak juga? Semacam dating app Tetapi Kemudian Lebih banyak dikonotisikan Untuk hal yang negatif Oke Oke Nah Itu mereka sudah merancang Si aplikasi itu Untuk Lebih protektif Lebih Data pribadinya lebih dijaga Nama, samaran, nomor telepon Segala macem gak ada Pada saat orang bertemu di micet Kalau kita tarik aja Kita ketemu dong Segala macem Dan kemudian nanti Ini sebenarnya Nonton Usia berapa sih? Ya 20-an Oke ya Lalu mereka misalnya Nanti BO Iya oke Oke mereka janjian segala macem Maka salah satu Si Either si mbaknya Atau masnya Kita Itu kan Mereka akan minta Tolong kirimin nomor WA dong Untuk Informasi lebih lanjut Untuk transfer segala macem Hati-hati Hati-hati Jadi orang-orang yang Mungkin Apa Ketemuan janjian lewat Micet Mau BO Apapun ya Itu Kita gak urus ya Itu urusan mereka Iya Tapi kemudian data pribadinya itu Mereka akan diambil Dan hati-hati Itu nanti mungkin bisa Blackmail Bisa Oh iya Jadi ini loh Jadi kita ngomongin undang-undang Perlindungan data pribadi Itu penting Sudah ada Ya di bulan September kemarin Tanggal 20 Sudah ada Intinya apa Siapapun yang Mengambil data pribadi Tanpa si izin Apalagi menggunakan Tanpa si izin Pemilik data pribadi Itu bisa kena sanksi Oke dan kita bisa melaporkan ya pak Bisa melaporkan Tetapi Itu masih butuh Undang-undang itu perlu Apa namanya Ada produk-produk turun Produk-produk hukum turun Sup-subnya belum ya Betul Itu masih perlu Oke tapi kalau misalnya kita Qiblat ke luar negeri Yang bisa jadi contoh Apa sih pak Misalnya negara apa nih Kalau Qiblat Arab ya Biasanya Oh gitu Udah-udah maju ini Oh bukan Bukan Qiblatnya Mas Doni itu ya Mas Doni itu ada lucu-lucunya Ada lucu-lucunya Tapi datengnya lah Seminit Lucunya ke luarnya Iya Gapapa-gapapa Tapi itu justru yang ngangenin Betul sekali sih Kayak teaser aja Kayak teaser aja Lucunya di akhir Biar nanti pas udah Mas Doni jangan over sharing Jangan over lucu Oh iya benar-benar Jadi cukup aja Durasinya pendek ya Tadi saya dengerin doang loh Gepotong tadi durasinya Apa? Ini tadi ngobrol Gapapa mas Gapapa mas Ngalir aja mas Gapapa mas Gimana mas kalau contoh Di luar negeri yang udah bagus banget Apa misalnya? Paling gampang ya Gak usah jauh-jauh deh Singapur Iya sih Itu negara tetangga yang Jadi Singapura itu ada Data protection Authority-nya Kita pernah baca Misalnya gini Anggap satu layanan online Kemudian dia bocor Data pribadinya Kita data bocor Kita bisa nuntut Dia bisa kena sanksi Seperti itu Tetapi bagusnya Indonesia adalah Karena kita mau ada G20 ya November Iya ya Dari 20 negara Yang akan kumpul di Indonesia Tinggal satu Yang belum punya Pelindungan data pribadi RUP2P Yaitu India Sebelumnya Indonesia sama India Nyaris malu-maluin dong Udah inisialnya mirip-mirip juga Iya Kita udah jadi tuan rumah Masa iya Gak ada UUP2P nya Makanya Kominfo Gerak cepat Komisi 1 bergerak cepat Masyarakat sipil bergerak cepat Akademisi bergerak cepat Eh kita sekarang gak punya Mantap Leputangan dulu dong Akhirnya ya Government kita bergerak maju dan cepat Luar biasa Gitu Jadi kesimpulannya Kalau bisa di sum up Dari obrolan kita bertiga Hari ini adalah Kita tuh emang Sepenting itu Untuk menjaga data pribadi kita ya Mas Dunia Betul Jadi jagalah data pribadi Data pribadi tuh Ada lagmi kita Masing-masing Jaga data pribadi orang lain juga Jangan sembrono Kalau kita memang mau Sign in Mau Apa Mau daftar aplikasi tertentu Mau pinjol ke Mau aplikasi game Segala macem Tadi kan nyebut game Pastikan bahwa data pribadi Yang kita masukkan itu Worth it Sepadan dengan Manfaat yang akan kita terima Kita terima Seperti itu Baiklah terima kasih Mas Doni Tepuk tangan dulu dong Yang di studio 200 orang Iya Rame banget 200 orang yang ada disini Betul Karena studionya kan di JCC ya Betul Ya udah Kalau kayak gitu terima kasih banyak Mas Doni Luar biasa sekali Pelajarannya Loh aku Betul Jangan sekali-kali meremehkan ya Data pribadi Betul Jangan juga kirim-kirim nomor ke orang lain Ngasih-ngasih sembarangan tuh Nggak boleh Nggak boleh Oke kalau gitu Kita mau ngucapin terima kasih juga Buat yang udah nonton Aku Indy Arisa Aku Satya Yossi Dan juga Doni BU Pamit dulu Bye Bye Sampai jumpa